selamat pagi anak-anak pagi ibu guru apa kabar hari ini alhamdulillah baik bu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini marilah kita sama-sama berdoa berdoa mulai Bismillahirrohmanirrohim Rabbis rohli tadri wayasirli amli wahlul ukdatan milisani yak tahu khawli oke hari ini kita akan belajar materi tentang iman kepada hari kiamat disini ada yang tahu apa itu iman kepada hari kiamat belum ada yang tahu bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini ibu akan menjelaskan materi tentang hari kiamat yang pertama pengertian dari hari kiamat kemudian nama-nama hari kiamat yang ada di Al-Quran beserta artinya dan yang terakhir dalil dari hari kiamat untuk itu simak penjelasan berikutnya pengertian hari kiamat dalam agama islam hari akhir atau hari kiamat adalah hari hancurnya semua alam semesta atau bisa dipahami sebagai hari berakhirnya kehidupan di dunia fana dan memasuki awal kehidupan yang baru di akhirat hari akhir atau kiamat juga termasuk dalam rokon iman yang kelima iman kepada hari akhir atau kiamat adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran beriman pada hari akhir juga harus diikuti dengan beriman pada kehidupan akhirat serta semua peristiwa di dalam nama-nama hari akhir beserta artinya di dalam Al-Quran yaumul kiamah atau hari kiamat yaumul mahsyar atau hari berkumpulnya semua manusia yaumul hisab atau hari perhitungan amal manusia yaumul zalzalah atau hari kegoncangan yaumul wakiah atau hari kejatuhan dan yaumul koriah atau hari keributan dan masih banyak lainnya dalil tentang hari akhir atau kiamat Bismillahirrahmanirrahim wa'annassa'ata'atiyatullarribafiha wa'annamwaha yaba'atumangfilkubur artinya dan sungguh hari kiamat itu pasti datang tak ada keraguan padanya dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur Al-Quran Surat Al-Hajj Ayat 7 adik-adik yang mudiman bagaimana penjelasan dari Kak Saidah mudah dipahami bukan? pada kesempatan kali ini Kak Rovi I akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kiamat subro dan apa yang dimaksud dengan kiamat gobro beserta tanda-tandanya dan juga apa hikmah yang dapat kita ambil dari mengimani hari akhir untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut kiamat dibagi menjadi dua yang pertama kiamat subro yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia misalnya matinya seseorang karena sakit kecelakaan musibah seperti tsunami banjir tanah longsor dan sebagainya yang kedua yaitu kiamat gobro terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta dunia berak-beranda rusak dan hancur kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru yaitu alam akhirat tanda-tanda hari kiamat yang pertama adalah terbitnya matahari dari barat yang kedua keluarnya dajjal yang ketiga turunnya nabi isha alaih salam yang keempat munculnya yakjud dan makjud yang kelima munculnya api yang mengumpulkan umat manusia hikmah yang kita pelajari dari mengimani hari akhir yaitu yang pertama menyadari semua makhluk akan rusak dan akan ada kehidupan yang abadi di akhirat yang kedua menyadari bahwa seluruh amal kehidupan manusia akan mendapatkan balasan dari Allah SWT yang ketiga semakin meningkatkan sikap disiplin dalam beribadah kepada Allah SWT dan menjauhi segala larangannya yang keempat memberikan ketenangan dan menjadikan kita lebih tawakal kepada Allah SWT dan yang kelima yaitu menjadikan kita lebih mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat dan meninggalkan sesuatu yang bersifat keduniawian nah adik-adik itulah tadi penjelasan mengenai mengimani hari akhir semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semuanya selanjutnya akan ada quiz loh dari Kak Vivi mau tahu bagaimana quiznya mari kita lanjut ke sesi berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini baiklah sebelumnya tadi kalian sudah belajarkan mengenai pengertian kiamat kemudian yang kedua ada nama-nama lain dari hari kiamat yang ketiga ada ciri-ciri kiamat dan yang keempat adalah hikmah kiamat nah pada kesempatan kali ini bersama dengan Bu Vivi Bu Vivi akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mengetes kalian apakah kalian sudah paham dengan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya nah bagaimana cara mengerjakan soalnya Bu Vivi tidak akan memberikan soal di LKS ataupun di buku tulis tapi Bu Vivi akan memberikan soal dalam bentuk kuisis baiklah anak-anak kalian bisa melihat kode yang sudah ibu share ya dan kemudian dimasukkan ke dalam Google nah ketika sudah ada password untuk memasukkan kalian masukkan dan kalian isikan nama kalian ya nah disitu ada your name jadi silahkan diisi nama kalian masing-masing contohnya disitu ibu kasih nama Rina ya anak-anak kalian tunggu sebentar ya untuk loading masuk ke quiznya nah ini adalah soal yang pertama bentuk soalnya adalah pilihan ganda soalnya adalah gambaran manusia pada waktu terjadinya hari kiamat elak ditunjukkan oleh pernyataan A atau B atau C atau D jawaban yang paling benar diantara 4 jawaban ini adalah C setiap orang berusaha untuk menyelamankan dirinya yang mereka berpikir orang lain pertanyaan yang kedua adalah setelah dipanggitkan dari dalam kubur manusia berbondong-bondong menuju suatu tempat untuk mempertanggungjawabkan pergantannya nah tempat ini dinamakan A surga surga D neraka atau D padang masyar jawaban yang paling benar adalah D padang masyar soal yang ketiga adalah amal perbuatan manusia akan mendapat balasan yang sesuai amal buruk dibalas dengan amal buruk dan amal baik akan dibalas dengan amal baik pula nama lain hari akhir yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah jawaban yang paling benar diantara A B C dan D adalah C soal nomor 4 adalah berikut tanda-tanda hari kecil dari kiamat kecuali A tersebaratnya berzinaan B minuman keras meraja relat C fitnah muncul dimana-mana dan D menunculnya bangsa ya jawaban yang paling betul adalah D karena jawaban D itu adalah tanda-tanda dari hari kiamat kubro soal nomor 5 adalah timbangan amal baik dan amal buruk manusia selama hidup disebut mistar mizan tamah atau vizi jawaban yang paling benar adalah mizan B soal nomor 6 yang dialami manusia pada ya umul jasa adalah jawaban yang paling benar adalah C menerima balasan amalnya soal nomor 7 adalah contoh kiamat kubro ditunjukkan oleh pernyataan hancurnya seluruh alam seizinya B terjadinya penjangan alam dimulai tertentu C adanya banjir bandang atau D kematian seseorang jawaban yang paling tepat adalah poin A hancurnya alam dan seizinya kemudian soal selanjutnya adalah balasan yang diberikan Allah sesuai dengan amal perbuatan manusia di dunia meskipun sebesar jaroh nistaya kebaikan atau perbuatan buruk akan mendapatkan balasannya pernyataan tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran surah al-zal-zalah al-baqoroh an-nas atau surat al-arof jawaban betul adalah surat al-zal-zalah selanjutnya alam semesta disebut juga dengan A alam barzah B yaumus A C yaumul baas atau D yaumul kubro jawaban yang paling tepat adalah yaumul kubro yaitu D tahap akhir dari yaumul akhir adalah A yaumul baas B yaumul hashar C yaumul hisap dan yaumul mizan atau D yaumul jasa jawaban yang paling betul adalah poin C yaumul hisap dan yaumul mizan baiklah anak-anak itu tadi adalah 10 pertanyaan yang sudah Bu Vivi masukkan ke dalam kuisis nah setelah itu kalian akan melihat nilai akhir yang ada di situ kalian mendapatkan nilai berapa dari 10 soal yang sudah Bu Vivi berikan oke jadi nanti Bu Vivi bisa lihat seberapa banyak kemampuan yang sudah kalian pahami dari penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan oleh bapak dan juga ibu guru sebelumnya untuk anak-anakku yang nilainya masih kurang dari KKM jangan bersedih hati ya kalian harus tetap semangat untuk belajar dan juga rajin untuk melakukan latihan soal-soal kalian bisa mencari sumber belajar dari manapun baik itu buku ataupun dari media internet baiklah anak-anak terima kasih ya atas perhatiannya semoga ilmu yang kita belajar hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua Bu Vivi minta maaf apabila ada kata ataupun tingkah yang salah jadi akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa